memerlukan asib dari kegiatan kita pada hari, nanti bisa di-share di YouTube. Bapak-Ibu sekalian dan Prod Mitra, jadi banyak pertanyaan teman-teman di grup WA itu terkait dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi teman-teman meminta supaya ada pencerahan, karena ini sudah tahun akademik baru sudah akan segera dimulai, jadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalau dijawab satu persatu agak susah, jadi kita buat forum seperti ini, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan terutama kepada kawan-kawan koordinator program studi yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu mohon dengan sangat nanti Prod Mitra dan Bapak-Ibu yang lain bisa memberikan informasi dan Bapak-Ibu yang lain juga nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber. Baiklah Bapak-Ibu untuk mengawali acara ini, bila-bila kita buka dengan bersama melafaskan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Waktu selanjutnya kami persilahkan untuk Prod Mitra nanti berturut-turut dilanjutkan dengan Ibu Ida, ada Pak Eru, dan Pak Sarwanto yang sudah gabungkan kita semua. Ada Prod Mitra, kami persilahkan Prod. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul. Bicarakan titik yang memang sedang hangat-hangatnya sekarang, karena mungkin bisa jadi semester depan harus dilaksanakan ini. Saya juga masih lihat-lihat. Kalau lihat dari kementerian memang sangat antusias sekali. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida dan Ibu Bapak semua yang telah mengundang saya untuk berbicara di sini. Sebenarnya saya mewakili juga PSI, Physical Society of Indonesia. Sebenarnya kami juga berencana nanti ingin mensosialisasikan kurikulum kampus merdeka ini dari sisi asosiasi. Tapi ini sudah didahuli juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan semakin banyak yang mengatasi semakin mudah kita mencerna tentang kurikulum kampus merdeka. Saya izin share Ibu Bapak. Ya, ini sudah bisa dilihat. Bisa, Prof. Bisa. Sudah kelihatan, Prof. Oke, terima kasih. Jadi, implementasi kurikulum kampus merdeka. Nah, seperti kita ketahui, dasarnya adalah pertama itu ada Permendikmut nomor 3 tahun 2020. Ya, jadi latar belakang daripada ini adalah pertama adanya Permendikmut nomor 5 tahun 2020 yang menyatakan bahwa memberikan hak kepada mahasiswa untuk tiga semester belajar di luar program studinya. dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Inilah latar belakangnya. Tujuannya adalah memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi ini kalau kemarin saya pernah lihat dari Youtube-nya Mas Menteri, jadi tujuannya adalah kalau mahasiswa itu lulus, dia ingin kerja, mestinya dia sudah punya bekal gitu untuk terjun ke masyarakat. Jadi menurut beliau, sampai saat ini perguruan tinggi itu seperti katak dalam tempurung, hanya melihat dunianya saja. Sehingga ketika mahasiswa itu lulus dan dia harus menghadapi dunia kerja, itu belum siap. Nah ini permasalahannya. Nah oleh karena itu, dia mempunyai ide bagaimana kalau masa itu waktu kuliah diberikan pengayaan. Jadi tidak hanya dari sisi tempat prodinya dia belajar saja, tapi juga dari sisi lainnya. Nah ini ide dasarnya. Sehingga akhirnya dibuatlah program ini di mana dengan program ini mahasiswa bisa tiga semester di luar prodinya. Satu semester di dalam kampusnya, di luar prodinya, dan dua semester benar-benar di luar. Itu idenya. Tapi saya pikir memang memang baik sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir lama-lama memang bagus. Tapi nanti kita bisa diskusikan. Nah ini ya. Jadi Merdeka Belajar ini sebenarnya kata kuncinya ini. Satu semester atau setara dengan 20 SKS di luar program studi pada program tinggi yang sama. Nah yang kedua, paling lama, ini paling lama ya, jadi ini sebenarnya boleh juga tidak diambil. Paling lama dua semester atau setara 40 SKS itu bisa mengambil prodi yang sama perguluan tinggi yang berbeda atau prodi yang berbeda perguluan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguluan tinggi. Nah ini dia. Jadi dengan ini kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu tidak hanya dia melihat dari sisi prodinya, tapi dia bisa melihat misalnya dari prodi lain. Di perguluan tinggi dia, prodi lain. Bagaimana prodi lain itu cara mikirnya. Kalau kita misalkan ini dari pendidikan fisika, kalau mau tahu sebenarnya orang teknik itu bagaimana mikirnya. Nah dia bisa mengambil di perguluan tingginya di jurusan teknik misalnya. Nah atau dia bisa keluar benar. Keluar dia misalnya kalau dari pendidikan fisika ingin ke pendidikan fisika lagi, tapi perguluan tinggi yang berbeda. Apa yang ingin didapatkan? Yang ingin didapatkan adalah pengalaman. Pengalaman belajar di tempat lain. Nah ini yang ingin ditonjolkan. Atau dia benar-benar dia mengambil prodi yang berbeda. Itu juga bisa. Nah ini. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat memang tujuannya adalah bagaimana mahasiswa kita, lulusan kita itu dibekali dengan pengalaman yang banyak sebelum dia ketika dia lulus dia sudah punya pengalaman itu. Sehingga dia untuk bekerja dia tidak canggung. Nah ini dia ada delapan bentuk kegiatan yang yang ditawarkan oleh kementerian mas menteri ini. Jadi pertama ada pertukaran pelajar atau magang magang praktik kerja atau asistensi mengajar di satuan pendidikan atau riset juga bisa di lembaga riset atau proyek manusiaan atau kegiatan wira usaha atau studi independen atau juga membangun desa. Jadi ada delapan kegiatan yang memang sangat berbeda dan ini diberi kebebasan masalah untuk memilih. Maksimum dia bisa melaksanakan ini dua semester atau setara dengan 40 SKS. Dia boleh saja ngambilnya satu SKS bisa. Hanya dia tidak bisa mengambil setengah SKS jadi bulat 20 SKS atau 40 SKS atau satu semester atau dua semester. Nah sekarang intinya adalah bagaimana kita bisa menyiasati ini jadi dengan kegiatan ini bagaimana kurikulum kita bisa mengikuti ini ini yang mungkin yang perlu yang selama ini jadi perbincangan. Jadi bagaimana susunan kurikulum. Nah ini saya lihat saya buat celah-celetan sketsa desain kurikulum. Jadi misalkan kita punya 144 SKS nah dari sini kita bisa pecah. Katalah tadi ada yang krusia sebenarnya adalah 40 SKS yang diambil di luar perubahan tinggi. Kalau 20 SKS itu mungkin sudah beberapa kita lakukan. Yang 40 SKS ini yang kita belum kita buat karena ini mahasiswa itu bebas memilih maka ini kita buat dalam kotak pilihan. Kalau pilihan ini dia bisa memilih mana yang dia sukai. Nah yang atas itu wajib. Bagaimana kita bisa memahami ini maka saya teringat dengan konsep kurikulum yang dulu yang pernah kita dengar yaitu konsep major dan minor. Kita bisa menganggap bahwa yang wajib ini 104 SKS ini sebagai major daripada prodi. ini yang mencirikan prodi-nya. Mencirikan prodi jadi yang kita anggap sebagai major-nya dan yang pilihan 40 SKS ini kita sebut sebagai minor. Minor misalnya kalau fisika ada major. Fisika ada minor pendidikan fisika misalnya gini. Atau ini yang menarik minor-nya itu bisa minor-nya pendidikan fisika ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang ini seorang mahasiswa yang belajar di prodi pendidikan fisika dia dapat major pendidikan fisika dan dia dapat minor pendidikan fisika. Apa yang beda dengan konsep sekarang? Yang beda adalah minor-nya ini itu tidak hanya pendidikan fisika tetapi ada delapan kegiatan kampus merdeka. Nah ini yang menarik. Artinya kalau kita lihat dari susunan ini maka sebenarnya kampus merdeka ini sebenarnya yang berbeda yang berubah itu sebenarnya pilihannya saja. Kalau dulu kita ada minor pendidikan fisika ini yang kita kenal sebagai kelompok keahlian atau kelompok keilmuan nah ini kelompok keahliannya ini diganti dengan delapan kegiatan kampus merdeka. Nah kalau kita melihat dengan struktur begini maka akan lebih mudah buat kita untuk memilah-milah. Saya dulu sebelum membuat konsep begini agak bingung ini gimana ininya tapi dengan ini kita melihatnya jadi lebih mudah bahwa ternyata yang dua semester di luar pergulan tinggi itu bisa kita lihat sebagai pendidikan minornya nah ini jadi minor nah dimana itu ada yang sekarang terjadi minornya sama dengan majornya jadi majornya pendidikan fisika minornya pendidikan fisika tapi dengan adanya kampus merdeka orang bisa pilih delapan kegiatan yang seperti digambar di sini nah ini jadi dia bisa pilih dari delapan kegiatan ini sebagai minornya nah apakah dengan ini dia akan akan warna pendidikan fisikanya hilang ya tidak kenapa karena ciri prodenya tidak hilang yaitu yang 104 SKS ini tidak hilang nah dari 104 SKS ini kita bisa pecah lagi yaitu 84 SKS itu dari prodenya dan 20 SKS dari luar prodi di dalam perguruan tinggi itu bisa kita tahu beberapa perguruan kita kita memberikan yang tersebut dengan kuliah pilihan nah ini kuliah pilihan ini di di adopsi dengan luar prodi dalam perguruan tinggi nah ini bisa nanti sebagai kuliah mendukung wajib perguruan tinggi atau lain-lain nah kalau misalkan di ITB itu kenal kita kenal TPB di TPB itu kan ada mafiki matematika fisika kimia yang diambil kalau fisikanya ya dari prodi tapi yang matematika kimia itu diambil dari luar prodi maka itu bisa kita anggap sebagai matahakul yang diambil dari luar prodi itu sebagai contoh jadi kalau kita konsep seperti ini maka kita melihat bahwa kurikulum kampus merdeka itu sebenarnya bukan perubahan yang besar yang semuanya berubah tidak kita hanya menggantikan minor yang dulu itu sebagai kelompok keahlian kita ganti dengan 8 kegiatan kampus merdeka nah dengan konsep ini akan mudah kita untuk menguraikannya nah ini saya buat dalam satu diagram ibu bapak bisa lihat yang warna hijau warna hijau itu yang terjadi sekarang hijau dengan yang tengah-tengahnya itu yang terjadi sekarang majernya pendidikan fisika minornya juga pendidikan fisika itu yang terjadi sekarang nah sekarang kalau bedanya apa bedanya adalah yang merah jambu ini dimana minornya ada 8 kegiatan kampus merdeka jadi hanya di situ perbedaannya dengan ini kita tinggal melihat bahwa yang kita susun lebih mudah kita tinggal meletakkan 40 SKS yang tadinya dari sebagai mata kuliah pilihan sebagai kakak yang kita kenal kakak sekarang menjadi kampus merdeka nah dengan ini kita bisa melihat di sini ada dua konsep jadi konsep yang hijau tadi dimana majernya pendidikan fisika minornya juga pendidikan fisika ini yang terjadi sekarang nah yang baru yang di bawah majernya pendidikan fisika minornya adalah 8 kegiatan kampus merdeka dengan ini kita bisa misalkan sehingga nanti ibu bapak dalam menyusun kurikulum itu tidak pusing tinggal melihat mana yang menjadi minornya mana yang menjadi minornya itu yang kita gantikan dengan kurikulum kampus merdeka dimana SKS-nya kira-kira setara dengan 40 SKS nah ini saya coba coret-coret ya kalau misalkan kita buat kurikulum dengan gambaran tadi maka kita bisa lihat disini misalnya ini contohnya fisika karena saya tidak tahu mata kuliah-mata yang dari pendidikan fisika jadi majornya fisika kita lihat yang warna sebelah kiri itu misalnya yang paling kiri itu dalam prodi dalam prodi diambilnya di prodi ada fisika dasar ada fisika matematika mekanika dan sebagainya nah di tengah-tengah itu diambil dari luar prodi tapi di dalam perguruan tinggi ini bisa bahasa Inggris pengantar komputer software KKN agama etika statistika dasar dan selainnya jadi ini tinggal dicocokkan saja oleh ibu bapak sesuai dengan kurikulum yang berjalan sekarang nah apa yang berbeda yang sebelah kanan ini saya berikan warna yang agak berbeda jadi misalnya kalau minornya itu sama dengan major itu yang terjadi sekarang kalau di fisika ada fisika teori fisika instrumentasi fisika material fisika bumi dan lain-lain jadi jadi nanti ibu bapak yang sekarang sudah punya kakak nah itu kakak yang ini tapi warna biru ini bisa diganti dengan warna hijau warna hijau itu minor kampus merdeka ada pertukaran pelajar ada pertukaran pelajar magang praktek asistensi mengajar di sana pendidikan penelitian atau riset proyek kemanusiaan kegiatan negera usaha studi proyek independen atau membangun desa yang sebenarnya kegiatan di kampus Madaingga itu belum tentu benar-benar berbeda dengan minor yang harusnya diambil belum tentu bisa jadi sama bisa jadi hanya sebagian sama bisa dan ini sangat sangat apa sangat 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 bebas gitu ya nah apa yang yang kita lihat disini memang kurikulum kampus merdeka memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi jadi nanti misalkan ya mahasiswa dia ngambil minor kampus merdeka misalnya pertukaran pelajar misalnya nah ini sebenarnya kalau pertukaran pelajar ini bisa jadi yang diambil sesuai dengan yang di minornya bisa nah kalau gitu nanti mata kuliah matulikannya bisa diakung ya jadi ekivalen dengan mata kuliah yang ada di prodinya di kampusnya itu nah ini yang yang mungkin dari awal mahasiswa itu sudah harus bisa menentukan kenapa karena nanti kalau enggak nanti bisa jadi nah ini kan minor kampus merdeka ini diletakkan di mana ya sebaiknya diletakkan di semester yang atas yaitu semester 6 dan 7 ya karena semester 8 itu sudah tugas akhir jadi 6 dan 7 nah jadi jangan sampai mata kuliah yang sudah diambil di di apa semester 3 4 1 2 3 4 itu nanti diulang lagi di kampus merdeka nah ini yang yang saya melihat dari awal masih satu sudah harus menentukan dia mau mau bagaimana ya sehingga mata kuliah materi wajib yang ada di sisi kiri itu tidak diambil sekali lagi ketika dia mengambil sisi kanan nah ini ya ini pentingnya nanti apa pemimim akademik itu dari awal sudah menentukan itu oke nah ini intinya sebenarnya kalau dari kita lihat dari kuliah kampus merdeka yang intinya ini ya bagaimana kita menyusun struktur kurikulum ya di mana mewadahi ya mewadahi kampus merdeka tetapi kita tidak banyak perubahan yang yang kita lakukan dari kurikulum yang sekarang ya dengan kita lihat ini kita hanya menggantikan kuliah minor yang dulu kakak itu menjadi kampus merdeka ya jadi saya kira intinya disini jadi nanti ibu bapak dari prodi tinggal melihat ya kurikulum sekarangnya bagaimana nanti tinggal dilihat minor kampus merdeka gimana nah ini kalau dari sisi struktur kurikulum nah apa yang yang di yang diperlukan ya untuk ini jadi kita lihat jadi persyaratan umumnya ini ini yang diberikan oleh apa oleh kementerian ya jadi ini dari buku kementerian yang yang terakhir ya buku buku apa tentang kampus merdeka jadi mahasiswa harus berasal di prodi yang terakreditasi yang pertama yang kedua mahasiswa harus aktif di PDDKT jadi dia harus terdata di PDDKT karena semua proses ini itu nanti harus dicatat di PDDKT nah kemudian siapa pihak-pihak yang terkait pihak yang terkait itu tentunya pertama ada perguruan tinggi nah apa perguruan tinggi yang perlu ya pertama perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak ya ini jadi perguruan tinggi dia wajib memfasilitasi apa yang ya itu pertama bahwa mahasiswa ya mahasiswa boleh mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS ya jadi ini artinya buat mahasiswa itu pilihan tapi buat perguruan tinggi itu jadi kewajiban nah ini yang yang berbeda hukumnya ya jadi buat mahasiswa satu pilihan buat pengelola itu jadi kewajiban nah kemudian yang kedua dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di program tinggi yang sama sebanyak satu semester atau setara dengan 20 SKS nah 20 SKS ini ini yang saya katakan tadi sebenarnya saat ini pun ya kita juga banyak beberapa mata kuliah kita ambil dari prodi yang berbeda ya karena memang bidang keilmuannya dari prodi yang berbeda nah ini sebenarnya sebagian sudah 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 dicakup oleh kurikulum kita ya dengan demikian tidak berarti kalau misalkan kita sudah punya terus gak boleh diaku gak juga ya karena 20 SKS ini cukup besar nah kalau ini kita katakan bahwa mata kuliah yang kita ambil di luar prodi di dalam perguruan tinggi itu bisa diaku sebagai mata kuliah yang diambil di luar prodi di dalam PT maka perubahan kurikulum itu tidak banyak yang kedua perguruan tinggi itu wajib menyusun kebijakan atau perubahan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi nah ini ya jadi harus ada kebijakan gimana ketiga membuat dokumen kerjasama baik itu MOU atau SPK dengan mitra nah ini yang harus dilakukan jadi yang nanti yang banyak memang di sini di poin tiga ini yang berat di kita itu ya jadi ketika masa ingin mengambil satu dari delapan itu maka perguruan tinggi harus membuat ini ya MOU sampai ke SPK ya nah ini dari sini nanti ketika pembuatan SPK inilah kita bisa menilai ya apakah yang ingin dilakukan masa itu setara ya setara nilainya dengan SKS yang akan diambil nah kemudian dari fakultas ya fakultas apa yang yang perlu dilakukan yaitu dia menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi ya jadi nanti ada list ya mata kuliah yang bisa diambil kemudian menyiapkan dokumen kerjasama MOU atau SPK dengan mitra yang relevan ini kalau diambil dari luar perguruan tinggi nah kemudian pihak ketiga apa prodi tentunya ya jadi prodi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pertama prodi harus menyusun atau menyusun kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka ya jadi disini sebenarnya yang terjadi nanti adalah kurikulum yang sudah ada sekarang ini kita hanya menyesuaikan ya misalnya tadi untuk kampus merdeka 2 semester bisa di luar prodinya maka kita harus kosongkan itu 2 semester yang paling bagus memang di semester 6 dan semester 7 artinya mata kuliah mata kuliah yang sekarang ini ada di semester 6-7 itu harus dipindahkan ya kalau itu menjadi ciri menjadi mata kuliah ciri prodi kalau dia mata kuliah kakak itu gak apa-apa disana ya karena nanti tempatnya akan disana juga jadi kita melakukan penyesuaian menyesuaikan kurikulum yang kedua memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam perubahan tinggi yang kedua yang ketiga menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perubahan tinggi beserta persyaratannya nah ini ya jadi disini nanti program sendiri harus 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 apa juga menyiapkan persyaratannya karena mungkin ada aja beberapa mata kuliah yang memiliki persyaratan awal dia harus bisa ini dulu bisa ini dulu bisa kan gitu nah ini yang nanti ketika mahasiswa mengambil mata kuliah merencanakan perkuliahannya maka dia sudah dari awal harus tahu ya kalau dia mau ngambil katalah misalnya mau ngambil riset misalnya magang riset di mana dia mau ngambil disitu apa yang diperlukan nah itu dia sudah ambil di semata sebelumnya sehingga ketika dia di sana dia bisa bekerja kemudian melakukan ekivalensi mata kuliah dan ini juga yang menarik ya jadi prodi itu harus bisa melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan belajar pembelajaran di luar prodi seperti kita ketahui misalkan tadi mahasiswa mengambil satu semester katakanlah dia misalkan mau melakukan riset misalkan maka riset satu semester itu ekivalen dengan 20 SKS itu mata kuliah apa saja nah ini harus dilihat ya jadi kita melihat dari sini apa yang bisa diaku misalnya dia kerja prakteknya bisa misalnya apalagi leadershipnya dan lain-lain nah bagaimana cara kita melakukan ekivalensi yang dipentingan di sini adalah capaian pembelajaran jadi kita lihat dia akan kita anggap setara kalau CPL-nya dicapai seperti kita akan ketahui CPL itu tidak menyeluruh jadi sebagian minimum yang dia harus inginkan jadi kalau CPL-nya itu dipenuhi maka kita bisa ekivalenkan jadi mata kuliah yang diambil di luar di luar bukuan tinggi ini itu bisa di ekivalensikan dengan mata kuliah yang ada di prodi-nya atau di perguruan tingginya nah ini jadi melakukan ekivalensi bagaimana caranya kita sudah ada apa sudah ada ini sudah ada aturan jadi di dalam kampus merdeka kita ngitungnya itu bukan SKS tapi jam kerja real kerja dimana satu SKS itu setara dengan 170 menit jadi nanti kita tinggal ekivalensi misalkan kalau 20 SKS berapa ya dikalikan saja jadi kita satu semester itu 16 minggu seminggu itu 170 menit nanti kita kalikan artinya nanti si mahasiswa itu harus spend waktu kalau dia 3 SKS kita kalikan sewaktu yang sama itu nah itu cara menghitungnya nah jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi nah ini yang menarik ini poin 5 ini jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar perubahan tinggi maka bisa disiapkan alternatif mata kuliah daring nah ini jadi misalkan karena dia mengambil 2 semester di luar perubahan tingginya maka mungkin dari situ ada beberapa mata kuliah yang dia ketinggalan nah ini bisa dilakukan alternatif kuliah daring nah ini jadi kita melihat memang kurikulum kampus merdeka ini memang sangat fleksibel tapi memerlukan persiapan yang matang yang matang dari semua pihak ya dari mahasiswanya ya dari prodinya ya dari fakultasnya ya dari perubahan tingginya ataupun dari mitra ya harus melakukan persiapan yang matang nah ini dari mahasiswa jadi mahasiswa merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi nah ini yang saya lihat jadi artinya apa dari awal itu mahasiswa sudah harus punya perencanaan yang baik ya gak bisa dia misalkan dia masuk ikutin aja terus tiba-tiba dia mau ngambil apa magang di luar gitu mau ngambil program di luar kenapa karena nanti terkait dengan mata kuliahnya ya jadi jangan sampai kita si mahasiswa itu dia mengambil kampus merdeka dan ada mata kuliah yang bisa diekivalensikan tetapi mahasiswa itu sudah mengambil ya dia sudah ngambil jadi jadi dobel kalau dobel ya ya rugi dia ya sehingga dia mesti ngambil lagi mata kuliah lain nah ini ya jadi harus direncanakan dengan baik ya ini penting sekali jadi disini dosen pembimbing akademik pun juga harus melihat ya mahasiswa itu dari secara menyeluruh dia sampai selesai itu maunya gimana kuliah-kuliahnya bagaimana ya karena nanti dengan dengan kurikulum kampus merdeka ada beberapa mata kuliah yang bisa diekivalensikan dengan jenis-jenis mata kuliah yang ada di prodinya nah ini yang kedua mendaftar program kegiatan di luar prodi jadi dia harus mendaftar kalau dia sudah punya dia harus mendaftar kemudian yang ketiga tentunya melengkapi persyaratan kegiatan di luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada jadi bisa jadi tempat yang dia tuju itu itu peminatnya banyak sekali nah kalau peminatnya banyak sekali akhirnya terjadi hukum alam ya dilakukan seleksi nah disini masa juga harus mempersiapkan diri jadi gak bisa tiba-tiba oh saya mau kau pergantung yang terkenal yang ini wah nanti akan ada seleksi juga disitu yang ketiga yang keempat mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedaguan akademik yang ada jadi ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa nah bagaimana dengan mitra nah dengan mitra ini ada dua poin pertama membuat dokumen kerjasama ya MOU dan SPK ya sampai detail jadi ya membuat dokumen kerjasama nah disini nanti juga sudah harus dilihat dari kegiatan itu ekivalensinya dengan mata kuliah apa dan dihargai beberapa SKS nah ini yang yang perlu detail ya nanti dari masing-masing pihak ada namanya PIC ya PIC itu pembimbing akademiknya lah gitu ya dari perguruan tinggi asalnya dan dari mitra ya nanti PIC inilah yang akan akan apa akan duduk bersama menentukan SPK-nya menentukan ekivalensinya yang kedua mitra itu melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama jadi setelah dia duduk bersama dia tentukan sekian jam dia kerjakan ini nanti ekivalennya dengan mata kuliah ini nah kedua ya dia dilaksanakan nah dalam pelaksananya nanti akan dilakukan monitor dan satu lagi kegiatan ini itu harus didaftarkan juga PDDT jadi apapun yang dilakukan tidak terjadi jadi nanti ter-record di PDDT nah itu jadi itu yang yang saya kira yang poin-poin penting untuk kampus merdeka nah ini yang yang berikut ini lebih kepada pertukaran pelajar dan sebagainya ini saya kira ini nanti kalau ada waktu kita bisa bahas nah saya waktunya cuma 30 menit saya kira cukup saya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih prop mitra bapak ibu tadi sudah disampaikan dengan menarik tentang kampus merdeka barangkali ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh prop mitra kami persilahkan ke bapak ibu mungkin bisa kalau ada pertanyaan untuk prop mitra kami persilahkan Assalamualaikum prop Assalamualaikum prop Assalamualaikum Pak Herudin Pak Herudin Baik prop dari Pak Makasar Pak Ketan dari Universitas Negeri Makasar ya pak silahkan pak abar dulu saya kesana Alhamdulillah prop sehat-sehat prop Alhamdulillah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Maaf prop kami dari Universitas Negeri Makasar sebenarnya sudah mendesain sedemikian rupa skema kurikulum kampus merdeka khususnya program studi pendidikan fisika nah apakah prop kami membuat skema tetap berpatokan pada CPL yang telah dibuat oleh PSI nah apakah prop kan kami telah memetakan mata kuliah mata kuliah yang ada di PSI nah sekarang apakah prop yang kami lakukan beberapa mata kuliah yang kami merger menjadi satu agar tidak terlalu banyak dan memenuhi yang 84 SKS yang tadi itu prop jadi kami tetap mereferensi landing outcome yang telah dibuat oleh PSI baik terutama program studi S1 yang kependidikan langsung dijawab Pak ini Pak moderator silahkan Pak langsung itu benar sekali Pak Kairudin memang begitu pemikiran kami Pak jadi nanti jadi yang tadi kita katakan sebagai kurikulum inti yang memang di dalam KKNI PSI sudah merumuskan itu di ini kan Pak diadop betul sekali Pak diadop itu nanti kan kan yang disana kan di dalam kurikulum KKNI itu kan kita tidak memaksa ini harus satu satu mata kuliah enggak nanti bisa digabung yang penting CPL-nya tercapai Pak iya betul itu enggak Pak berjudul saya kira yang benar gitu jadi nanti yang tadi 84 SKS itu yang kurikulum inti yang KKNI yang kita kita rancang bersama itu Pak saya sambung lagi Pak hanya memang di kurikulum kami kami mendesain juga punya mata kuliah yang persiapan mahasiswa yang datang dari luar yang datang dari luar Prodi jadi ada beberapa mata kuliah yang kami menganggap bahwa ini bisa di merger baik itu mata kuliah murni fisika maupun mata kuliah pendidikan fisika yang arahnya kepedagogik bisa Pak bisa sudah baik terima kasih terima kasih banyak Prof sama-sama saya semua Prof Bapak Ibu terima kasih Pak Ketan Pak Hairudin silakan lanjut Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain kami persilakan ada Pak dari Madiun 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 silakan Pak 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 Jefri Pak Pak Jefri silakan Pak Jefri ini Prog Mitra terkait konsep kolaborasi Pak ketika kampus kami misalnya tadi kan ada aturan akreditasi misalnya kami bekerja sama dengan kampus yang terakreditasi A itu kalau bisa ini kalau memang belum ada aturannya tolong diperbolehkan Prof karena maswa kami juga ingin meningkatkan pemahamannya kemudian apakah diperbolehkan juga kita kerjasama dengan misalnya disini kan prodi pendidikan fisika kita ingin bekerjasama dengan misalnya prodi teknik yang berkaitan dengan terapan kalau itu belum didop mungkin bisa diizinkan Prof sehingga bisa ada pola pikir yang lebih berkembang dari mahasiswa kami terima kasih Pak terima kasih Pak jadi memang itu sebenarnya tujuan Pak Menteri Pak Mas Menteri itu jadi kan selama ini kita itu di kotak-kotak ya kita itu selama ini berpikir terkotak-kotak jadi kalau ini yang ini kalau ini hanya urusan pendidikan fisika ini urusan fisika gitu sehingga akhirnya ketika lulus orang itu nggak bisa kerja tempat lain itu loh nah justru dengan ada kesempatan ini 40 SKS ini justru itulah dia akan memberikan warna yang berbeda jadi misalkan dari pendidikan dia pengen tahu orang engineering itu bagaimana misalnya gitu nah itu yang saya katakan tadi minornya dia engineering gitu Pak nah ketika nanti dia nanti bekerja ya dia dia memang majernya dia pendidikan fisika tapi dia paham bagaimana orang engineering itu bekerja ya bagaimana dia bekerja jadi kalau dia misalkan berminat oh dia mau kerja di di apa di di pabrik di mana yang dia belum dengan program dengan program ini maka dia bisa persiapkan langsung sehingga ketika lulus dia udah bisa bekerja itu gak masalah nah itu ya jadi itu tadi kalau masalah bekerja jadi memang dengan sekarang ini gak ada lagi sekat-sekat Pak ya kalau dulu kan orang pendidikan gak boleh ke engineering haram itu gitu sekarang gak ada lagi Pak jadi memang kalau saya melihat kurikulum kampus merdeka ini benar-benar sangat fleksibel sangat bagus dan saya saya acung jempol dengan mas menteri kalau selama makin lama saya perhatikan itu semakin semakin saya melihat memang disitu ada sesuatu yang berbeda dan ini mungkin akan solusi dari pemasaran kita selama ini ya karena sekarang ini kan banyak lulusan sarjana tapi gak bisa kerja ya nah dengan ini diharapkan orang itu sudah tahu dia mau maidan yang mana maka dia ketika 40 SKC dia punya kesempatan untuk ini jadi gak apa-apa Pak jadi dari pendidikan mau ini ke engineering gak apa-apa yang penting nanti dia melihat apa yang diperlukan nah ini dia ada ada pembekalannya di awal itu jadi kalau misalnya ada kuliah pilihan di ininya dia bisa yang yang merupakan persiapan dia untuk itu gak masalah itu nah kemudian masalah akreditasi nah masalah akreditasi ini apa itu tadi yang saya tunjukkan itu aturan dari kementerian Pak ya tapi saya gak tahu bagaimana nanti dalam pelaksanaannya apakah nanti yang tadi akreditasi yang yang ke atas itu bisa itu tapi kalau saya melihatnya yang sebenarnya yang paling menentukan adalah mitranya ya misalkan dari dari tempat Bapak mau ke mana misalkan ke UPI misalkan gitu akreditasinya beda tapi kalau UPI mau nerima ya apa salahnya gitu loh ya jadi saya kira akreditasi itu lebih kepada kesepakatan bersama mungkin gitu Pak terima kasih ini ada dari Tadulaku Tadulaku sudah angkat tangan dari tadi Tadulaku siapa Tadulaku dari Tadulaku tidak ada Pak Ketang oh tidak ada silakan siapa ini Pak Nyoto silakan Pak Nyoto dari Metro Pak silakan Pak terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum semoga sehat semua Pak Mitra sama-sama ada Pak Heru ada Pak Sarwanto makasih ada pertanyaan saya yang pertama terkait dengan delapan yang kampus merdeka itu Pak itu tadi Pak Mitra sampaikan musti lurus dengan CPL ya musti lurus dengan CPL itu kalau misalnya pengennya mahasiswa kekewirausahaan atau apa itu kan bisa jadi justru menjauh dari CPL ya itu satu kemudian yang kedua Pak barangkali PSI perlu menghimpun ya data terkait dengan kompetensi-kompetensi atau keilmuan-keilmuan di berbagai prodifisika di Indonesia ini karena misalnya mahasiswa ini mau atau dari kampus kami mau ngambil tempat lain bidang apa itu kan informasi itu jadi belum terhimpun gitu kalau memang bisa barangkali dihimpun bahwa kalau misalnya di UNS sana kuatnya bidang apa-apa kalau di UNY sana atau di Makassar atau di UNSRI gitu saya kira itu penting sehingga nanti kita bisa arahkan barangkali nggak selalu dalam satu angkatan ke satu tempat jadi memilih karena yang dipilih itu tampak itu barangkali bro makasih ya Pak Nyoto terima kasih untuk pertanyaannya langsung jawab ya tadi saya kira baik sekali usulannya bagaimana kita nanti dari PSI itu mengimpun jadi nanti mungkin ketika kita bertemu dengan sesama apa semua kaprodi itu kita mengimpun data-data jadi satu kita buat database yang dimana orang bisa melihat perguruan tinggi dia punya kekuatannya dimana ini dimana itu saya kira nanti bisa kita lakukan yang kedua yang kedua gini Pak sebenarnya CPL tadi itu bukan bukan linear gitu Pak jadi kalau linear artinya nanti dari pendidikan nggak bisa ngambil di engineering Pak bukan yang saya dimaksud kalau nanti ekivalensinya itu sama dengan mata kuliah yang ada di tempat kita padahal kan nggak ada yang 100% sama nah gimana kita melihatnya yang kita lihat CPL-nya gitu loh ya jadi misalkan ada kuliah metodologi pengajaran misalkan nah CPL-nya di tempat berapa gimana nanti apakah CPL-nya dicapai di tempat yang yang akan diambil oleh masyarakat kita itu nah itu yang kita lihat Pak mungkin nggak bisa 100% sama tapi selama CPL-nya sama itu bisa kita ekivalensikan gitu maksudnya Pak nah kalau dia misalkan tadi ngambil ngambilnya misalnya wirausahaan boleh-boleh aja justru itu yang diinginkan ya gimana orang pendidikan dia mau berwirausaha dia nanti ngambil di prodi wirausahaan nggak masalah Pak atau kadangkali mohon maaf Pak patokannya itu jam kegiatan ya ekivalennya bukan CPL CPL ini kalau nanti kita mau ekivalensikan Pak jadi nanti dia setara dengan apa kalau nanti ada sepenyetarannya gitu kalau enggak kalau misalkan benar-benar beda yaudah itu dia nanti nggak apa-apa sebagai mata kuliah mata kuliah baru yang didapat oleh mahasiswa nggak salah makasih baik Bapak Ibu ini banyak masukan dari kawan-kawan prop mitra mungkin untuk dari prop mitra mungkin kita cukup dulu karena masih ada beberapa nanas sumber nanti kalau ada hal-hal yang terkait apa asosiasi yang ditanyakan mungkin nanti bisa langsung saja ke Bu Ida Bu Ida kan sebagai apa koordinator pendidikan rasanya gitu prop mitra ya ya hilangkan Pak terima kasih banyak prop mitra atas sharingnya selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke Bu Ida dulu mungkin ya Bu Ida mana Bu Ida ya boleh Pak silakan Bu Ida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang kami hormati Prof Mitra juga Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini syukur Alhamdulillah saya juga memperoleh kesempatan untuk sharing tentang bagaimana pencanaan dan rencana implementasi Merdeka Belajar di UTI Bapak Ibu sudah terlihat sharingnya Bapak Ibu ini belum ada share screennya sudah belum belum ada mungkin yang tadi harus di-stop dulu ada yang ya ada yang Paketang ya host host Paketang mohon di-stop dulu yang sebelumnya ya ya host ya ya maaf sekarang sudah terlihat Bapak Ibu belum belum oh masih belum belum keluar mungkin belum keluar saya udah keluar dari tadi saya yang sebelumnya tadi ada yang masuk saya gak tau siapa itu yang Asus ini Asus screen siapa ini yang mungkin di-stop dulu dari yang Asus ya oh ada Asus ya ya maaf Bapak Ibu karena ini saya buat semuanya bisa ini harusnya jangan 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 oh Paketang ya siap saya mati kan dulu keluar aja dulu Ibu Ida saya jadi karir dulu jadi host jadi host Ibu Ida Paketang oke sudah sudah kelihatan terlihat baik terima kasih baik Bapak Ibu demikian juga di UPI Bapak Ibu ini kita cukup ngebut begitu harus menyiapkan device atau penyelan kurikulum dengan terkait dan konsep kampus Merdeka Merdeka Belajar Alhamdulillah ini UPI sudah menerbitkan sebenarnya pembuan implementasi kampus Merdeka Belajar jadi tim TPK UPI sudah menyiarkan ke semua Prodi di sini Alhamdulillah Pak Samsudin Ahmad Samsudin juga hadir di sini berkali nanti juga bisa diperkuat bagaimana progres implementasi di UPI nah Bapak Ibu tentu saja ini memang kita harus melihat ada prinsip yang bisa jadi sudah dilakukan perubahannya pada kurikulum 2018 yang baru saja berganti begitu dan sekarang harus disesuaikan dengan KMMD kalau kita sebut sebagai KMMD jadi betul sekali Prof Mitra bahwa di kami juga harus berorientasi pada capaian lulusan jadi learning outcomes program studi ini menjadi kunci penyesuaian kurikulum ini kemudian juga harus ada prinsip sinergi multi-experiences prinsip link and match kemudian kemandrian belajar dan juga semua ini dirancang dalam rangka melatihkan kecakapan abad 21 ini pesannya di dalam rambu-rambu kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat ini di UPI seperti ini Bapak Ibu panduannya jadi sharing terkait di UPI di sini pertama ada 4 sampai 11 SMS atau semester dimana 90 sampai 100 SKS itu jumlahnya paling sedikit 4 SMS dan paling lama 11 SMS SMS itu paket semester Bapak Ibu nah pembelajaran di dalam Prodi jadi kalau di dalam struktur kita harapkan tidak merubah struktur yang ada begitu itu seperti yang disampaikan di Prof. Mitra bahwa tidak ada perombakan kurikulum terutama mata kuliah wajib di Prodi atau mata kuliah inti program studi nah itu penekanannya tentu saja harus pembelajarannya berpusat pada mahasiswa pakai multimodel dan juga multiresources pesannya sebenarnya digital dan juga non-digital nah Alhamdulillah di UPI sudah mengembangkan spada juga spot learning jadi ketika kemarin masa pandemi juga sekarang mungkin semester depan juga masih sehingga kita menggunakan pembelajaran dengan daring nah kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai 20SKS 1SMS ini pembelajaran di luar Prodi pada perguruan tinggi yang sama dan ini pun sebenarnya dalam struktur yang sudah ada kita sudah ada kurikulumnya atau mata kuliahnya atau strukturnya dan ini tidak perlu lagi diresisi tidak perlu lagi dibuat mata kuliah baru kado baru ini pesannya sehingga kita tinggal mengelompokkan mana 20SKS pembelajaran di luar Prodi pada perguruan tinggi yang sama nah kemudian nah ini dia yang sebelah kanan ini di pada semester 7-8 ini sebanyak 40SKS nah di UPI ini diharapkan paling lama 2 semester ini seperti panduan di QI juga setara dengan 41-an kredit semester nah tentu saja di dalam 40SKS ini pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda kedua pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan ketiga pembelajaran di luar PT ini kriteria yang harus dipenuhi dan tentu saja Prodi beserta juga doang dosen ini harus menetapkan apa kurikulum ini kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan terkait implementasinya ini perlu dipahami bahwa kita lihat strukturnya ada semester 1 sampai semester 8 kita tetap ada semester antara antara semester 2 dan 3 4 dan 5 nah kemudian ada kuliah di luar Prodi yang sama ini struktur yang sudah existing sudah ada itu di semester 3 4 dan 5 nah Prodi kuliah di Prodi yang berbeda di UPI ini ada 20 SKS pada semester 6 nah 20 SKS terakhir itu ditetapkan di semester 7 dan 8 yaitu kuliah di Prodi yang berbeda di luar UPI dan atau magang sebanyak 20 SKS nah ini juga yang disampaikan oleh Prof. Muta bahwa ada 8 kegiatan kampus merdeka ini juga sedang dirancang dan luar biasa Prodi harus mengidentifikasi apa saja aktiviti yang akan dilaksanakan tidak mesti ke 8-8 nya karena kesiapan Prodi juga MOU institusi yang akan menjadi tempat kampus merdeka itu jadi ini masih perlu prepare tapi sebenarnya pada semester 1 dan 2 sekarang untuk masuswa baru existing kurikulum yang kita gunakan tetapi kita harus persiapkan ketika semester 7-8 kurikulum berlaku semua perangkat harus sudah siap jadi bagaimana mekanisme TOR-nya terkait dengan kalau mahasiswa memilih membangun desa atau KKN tematik jika mahasiswa memilih studi atau proyek independen kemudian juga kegiatan wira usaha apa yang relevan dengan pendidikan fisika ini juga pasti tidak sembarang wira usaha jadi disusun atau ditetapkan juga TOR-nya dalam proyek kemanusiaan penelitian dan riset asistensi mengajari satu pendidikan magang serta pertukaran belajar nah Bapak Ibu selanjutnya inilah mekanisme yang dilakukan di UPI Bapak Ibu dan bisa ini juga sharing untuk perguruan tinggi lain jadi ada persyaratan jika kuliah di luar prodi di kampus UPI ada persyaratan yang harus dipenuhi jadi pertama terdaftar pada prodi tertentu di prodi dan masih aktif jadi tidak sedang mengambil cuti yang kedua telah lulus mata kuliah MKK IPS ini adalah mata kuliah kelompok keahlian inti program studi kita sebutkan namanya MKK IPS ini sebanyak 80% atau setara 65% jadi tidak boleh juga sembarang kuliah kuliah di luar prodi di kampus UPI kalau belum terpenuhi SKS ini kemudian yang ketiga menggunakan rekombinasi tertulis dari peningin akademik dan kapodi nah mekanisme berikutnya Bapak Ibu untuk kuliah di prodi yang sama di luar UPI jadi kalau di kami di depan teman-teman itu ada prodi UPI juga prodi yang sama di luar UPI tapi dia mau mute ya saya tadi keklik pindah ke Bu Ida minta tolong dikembalikan ke saya bu biar saya bisa di mute semua Pak yang gak berbicara tadi hostnya pindah ke Bu Ida minta tolong dikembalikan ke saya bu hostnya biar biar saya ikut dua webinar 4 4 2 yang 4 harusnya di mute yang gak berbicara tadi yang keren Pak sisi Pak tolong dikembalikan ke saya Bu ini ya Bu hostnya biar saya bisa memute siapa ini sama ini dua bidar juga dua-duanya laptop saya lagi rusak Pak oke bentar Pak bentar bentar ya ini kurikulum kurikulum PSI yang ini itu Pak dosen apa Pak ketang dilacak bisa itu yang nanti ada kotaknya hijau berarti sedang berbicara Pak itu ingatkan itu Bu Umi Prati yang yang itu pasar tahu itu saya gak bisa mute kan karena hostnya saya pindahkan ke Bu Ida tadi beliunya diingatkan jadi hostnya pindah ke Bu Ida Bu tolong dijadikan host lagi saya dimana yang menunya maaf di klik di itu Bu di sebelah atas ada titik tiga di sebelah atas di gambar saya Bu di video saya di titik tiga klik di titik tiga make a host oke sudah Pak sudah oke siap lanjutkan Bu lanjut Bu itu udah ketemu belinya udah diingatkan tadi di group chat terima kasih untuk dilanjutkan ya Bapak ya silahkan baik nah tentu saja untuk prodi yang sama di luar UPI berarti prodi pendidikan fisika di UPI bisa kuliah di prodi pendidikan fisika UNY atau UM dan seterusnya jadi prodi yang sama tentu saja persyaratannya harus terdaftar pada prodi tertentu di UPI dan masih aktif dan kemudian sudah menempuh minimal lulus dua semester atau setara dengan telah lulusan sebanyak telah lulus sebanyak 40 SKS dan rekomendasi dari pemenin akademik dan ketua prodi hanya ketika prodi yang sama kita lihat akreditasinya Bapak Ibu jadi untuk yang mahasiswa kita kebetulan Alhamdulillah pendidikan saya sudah A maka prodi yang sama di luar prodi itu itu kewajibannya akreditasinya juga harus A begitu tetapi kalau mahasiswa dari luar prodi yang mau belajar di UPI boleh yang sudah akreditasi B mau ke UPI tetapi ada kuota Bapak Ibu ketika dari luar masuk ke UPI tentu saja kita juga harus melihat kemampuan SDE maupun prasarana dan lain sebagainya nah Bapak Ibu untuk kuliah prodi yang berbeda di luar UPI prodi yang berbeda artinya jika kita pendidikan fisika seperti kasus tadi pertanyaan tadi kalau di luar UPI mau ke fisika murni ITB misalnya atau juga astronomi ITB misalnya begitu karena terkait juga CP maka kita lihat mekanismenya prodi-nya harus melakukan kerjasama dengan prodi yang berbeda di PT lain yaitu harus menetapkan adanya MOU dan MOE ini mekanismenya kemudian prodi harus menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung CPL dan akan mengakui transfer kreditnya antara kedua program tersebut yang bersepakat jadi ini harus ada MOU dulu kemudian Bapak Ibu baru mengirim dan sepakati pelaksanaannya seperti apa bisa multimode bisa tetap muka atau blended nah persyaratannya untuk yang mahasiswa yang akan belajar di prodi yang berbeda di luar UPI itu harus lurus minima 80% yaitu 115 SKS kurikulum program studinya dan juga memperoleh rekomendasi dari ketua program studi dan pemimpin akademis nah bagaimana mekanisme kegiatan belajar di luar UPI melalui magang nah prodi menetapkan mata kuliah yang relevan mendukung kegiatan magang kemudian prodi menunjuk pemimpin magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang kemudian harus tertuang di dalam MOU atau MOA nah berikutnya pengiriman mahasiswa dengan kesepakatan antara kedua pihak kemudian tanggung jawabnya ada pada hak dan kewajiban di peningkat dosen dan tempat magang tersebut persyaratannya sama Bapak Ibu harus sudah lulus 80% atau 115 SKS dan direkomendasikan oleh pemimpin akademis dan ketua program nah disini ada panduan di UPI terkait dengan beberapa pertimbangan untuk kegiatan magang jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan magang kalau kita sebut sebagai PPL atau PLSP dimana saja tetapi diawali dengan kerjasama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggung jawab secara akademis yang kedua magang dan pengalaman kerja yang dilakukan mahasiswa dapat direkognisi sebagai perolehan SKS dan lulus mata kuliah tersebut sehingga harus diselaraskan dengan kurikulum progut-progut yang ketiga khusus untuk program studi kependidikan atau calon guru magang atau pengalaman mengajar dilakukan oleh mahasiswa dapat direkognisi sebagai perolehan SKS setelah mahasiswa menulis persyaratan jadi baik berupa portfolio uji kompetensi tertentu nah di dalam panduan di UPI juga menetapun sudah menugaskan kepada program studi ke prodi itu harus merilis dalam waktu dekat paket mata kuliah di prodi masing-masing sebanyak maksimum 20 SKS untuk ditawarkan pada prodi lain baik di UPI maupun di luar UPI juga mahasiswa dari luar negeri yang kedua melakukan sosialisasi kepada desainan mahasiswa terkait KMMD ini dan yang ketiga mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang relevan dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan 3 semesta di luar prodi baik PT dalam maupun luar negeri ataupun juga dunia industri nah kalau struktur kurikulum di UPI ini seperti ini Bapak Ibu jadi ada jumlah SKS total 144 sampai 146 SKS ada wajib 104 sampai 106 SKS ada pilihan 40 SKS nah 104 sampai 106 SKS struktur kurikulumnya itu ada yang namanya MKKPE itu adalah mata kuliah mata kuliah ini program studi itu 78 sampai 80 SKS ada luar prodi dalam UPI ini MKU ada MKDK ada MKKF kebetulan di UPI ini cukup banyak yaitu 26 SKS nah baru 40 SKS disampaikan oleh Prof. Mitra bahwa ada kelompok minor pendidikan fisika itu kelompok keahlian dan 20 SKS lainnya adalah minor 8 kegiatan kampus merdeka nah oleh karena itu kami juga dengan arahan Prof. Mitra terima kasih jadi PSI sudah mencoba memetakan ada dua pilihan yang satu hijau dan coklat ini elisnya yaitu majernya itu ini wajib bagi kedua pilihan jadi ada yang hijau ada yang sink jadi yang coklat disini adalah wajib memilih yang kiri atau yang kanan harus mengikuti mata kuliah wajib prodi dan juga mata kuliah luar prodi di dalam usi baru nanti kalau mahasiswa itu memilih terkait dengan minor yang sudah ditetapkan paket 1 paket 2 yaitu 20 SKS mata kuliah pilihan prodi adalah mata kuliah wajib 40 SKS pilihan prodi atau bisa memilih minor 8 kegiatan kampus merdeka setara dengan 40 SKS jadi untuk kurikulum yang kuning yang hijau dan coklat ini sudah tersedia dengan kurikulum yang sudah ada nah oleh karena itu jadi ada 2 pilihan itu ada yang mayor pendidikan fisika plus minornya atau memilih mayor pendidikan fisika plus minor 8 kegiatan kampus merdeka ini dengan format yang hampir mirip diketua oleh Prof. Mitra tadi jadi kami sudah memetakan mata kuliah jika mahasiswa memilih pilihan pertama jadi ini sudah ada 80 SKS tidak ada perubahan satu mata kuliah pun termasuk SKS dan kode jadi kuliah existing sudah ada kemudian yang luar dalam prodi kita kelompokkan sebelah tengah ini 26 SKS dan mata kuliah pilihan sebanyak 40 SKS ini kolom untuk penciri prodinya totalnya tapi struktur yang sudah ada ini adalah kurikulum baru 2018 18 Bapak Ibu jadi sudah mengalami perubahan yang sudah berjalan satu tahun akademik sekarang nah ini yang penciri penciri SKS untuk mayor bisnis jika mahasiswa memilih yang sink jadi ada penciri prodi yang sama juga dengan yang pilihan pertama juga bagian tengah ini luar prodi di dalam kampus dan luar kampus merdekanya itu bisa memilih apakah pertukaran pelajar pengenalan lapangan satuan pendidikan asisten mengajar riset proyek manusiaan wira usaha kemudian proyek independen atau memilih membangun desa atau KKM tematik nah ini jadi total mata kuliah penciri prodi 80 SKS ini sudah ada juga luar prodi sudah ada jadi Bapak Ibu ini sebagai contoh saja dan ini juga masih dibahas di tingkat prodi ya Pak jadi kemarin itu kita coba membuat paket untuk prodi yang ditawarkan prodi lain di dalam dan di luar uji jadi ada paket yang orientasinya ke pendidikan fisika Bapak Ibu ini adalah sebenarnya mata kuliah pilihan yang orientasinya dalam memperkuat di bidang pendidikan fisika begitu ini 20 SKS disini ada fisika untuk pendidikan dasar ada e-learning ada aplikasi statistik ada teori respon butir inovasi bahan ajak pengeluaran labu terium dan lain sebagainya ada 20 SKS dan ini sudah tersedia di dalam kurikulum lama dan tinggal diubah menjadi paket yang bisa dibuka untuk prodi lain Bapak Ibu nah apabila ada prodi lain di dalam atau di luar UPI yang berminat terkait dengan fisika murninya kami juga siapkan 20 SKS paket kedua ini tentang fisika lingkungan fisika komputasi ada eksperimen fisika ada instrumentasi ada fisika lanjut ini biasanya dipilih untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke S2 murni Bapak Ibu jadi kalau ini memperdalam fisikanya biasanya mahasiswa pendidikan fisika memilih mata kuyah nah kemudian karena ada juga merdeka belajar maka kami juga menyiapkan paket yang ditawarkan prodi lain di luar UPI ini apabila yang S1 fisika murni ingin menjadi pendidik fisika jadi misalnya dari fisika IPB atau fisika dari universus lain UI dan sebagainya ini boleh kami buka mata kuliah paket yang ketiga jadi setidaknya untuk menjadi guru wajib bukan wajib ya kita prioritaskan mata kuliah 20 SKS demikian bapak ibu berikan sharingnya nanti akan di ke dalam apabila ada diskusi atau pertanyaan baik terima kasih ibu Ida ya sama-sama mungkin kita sepakati dulu bapak ibu mau presentasi selanjutnya atau tanya jawab dulu kira-kira gimana bu Ida sebaiknya penyajib yang lain pak dulu ya siap-siap oke baik terima kasih ibu Ida selanjutnya mungkin kita ke Pak Eru halo Pak Eru oke makasih mohon kesediaannya Pak Eru sudah itu nanti Pak Sarwanto silahkan Pak Eru makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita ketemu lagi dalam tolong itu di-share-nya di-anud dulu Bu Ida kami tidak bisa di-share saya sudah stop ya oke saya anud terima kasih ya terima kasih jadi kami berdua dengan Pak Denny Darmawan dan saya judulnya adalah sarjana pendidikan fisika karena di-share apakah dengan S2 tidak ini nampaknya Pak Pemus Menteri konsentrasinya pada sarjana pendidikan fisika dalam penyusunan ini masalahnya adalah pada saat itu kita mengerti apa sih ilmu pendidikan fisika itu karena ada dua hal yang berkaitan ada yang mengatakan itu ilmu terapan yang merupakan ilisan dari ilmu fisika dan ilmu pendidikan maka dalam penyusunan kurikulum juga akan berbeda tapi saya katakan itu fisika terapan seperti fisika sehat padat dan segala macamnya lainnya akibatnya berimplikasi dalam penyusunan isi kurikulum dan distribusinya bagaimana pengelolaannya jadi terima kasih kepada Prof. Mitra dan Bu Ida sudah banyak memberikan ulasan-ulasannya makanya kami akan masuk langsung saja di isi kurikulumnya makanya akan berkaitan dengan bagaimana apakah kita akan menyusun kurikulum yang konkuren ataukah yang konsekutif kita ternyata tidak bisa sendiri-sendiri dua-duanya saling kait-mengkait kalau kita gunakan ilmu terapan akan berpikiran seolah ini harus konkuren ini kalau kita fisika terapan oh ini harus konsekutif tapi ternyata tidak bisa kita memilih salah satu salah satu pendekatan saja maka kita lihat pada saat kita membicarakan konten kurikulum maka kita akan menggunakan kerangka pikirnya adalah kerangka pikir yang konsekutif terus-menerus tapi saat kita distribusi kontennya karena kita pendidikan fisika kita tidak bisa terus konsekutif jadi konkuren antara pendidikan dan fisika maka baik dengan itu maka kita akan dapatkan nanti di Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka ini tempat yang kita memungkinkan untuk lakukan kerjasama kita kerjasama nanti di sini kita bicarakan di sini karena yang di program studi sendiri sama program studi nampaknya itu kan internal nanti kita bicarakan mungkin di tempat yang akan datang apa sih apa yang di luar portgan tinggi kalau kita mungkin adalah yang khas yang masing-masing berganti punya yang khas khas bagaimana penyusunan selanjutnya kami persilahkan Mas Denny dan Mawan untuk melanjutkan Mas Denny silahkan saya stop share siapa ya silahkan Mas Denny sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya perkenalkan Mbak Ibu saya Denny Darmawan dari jurusan penerikan fisika penerikan fisika di Yogyakarta kebetulan di juridik fisika UNJ saya diminta menjadi tim kurikulum yang mendapat tugas untuk meninjau kurikulum Merdeka Belajar Kamus Merdeka atau di kami jadi singkat BKM nah ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan namun sebenarnya di kami sendiri prosesnya ini masih berjalan dan memang di kami diminta kurikulum ini sudah dijalankan untuk Masjidwa Semester 1 atau Masjidwa Angkatan 2020 sehingga ini lumayan cukup secara tayang juga untuk penyusun ini jadi memang ini belum selesai jadi belum bisa selengkap yang disampaikan Profida tadi jadi kami masih fokus di bagian mata kuliah wajib fisika dan penerikan fisikanya sebelumnya mungkin saya untuk menyampaikan kurikulum yang sudah berjalan di kami jadi di kami ada dua prodi yang diselenggarakan yaitu pertama adalah prodi S1 penerikan fisika yang kedua adalah prodi S1 fisika prodi S1 fisika ini memang cukup baru itu mulai tahun 1997 namun kehadiran prodi S1 fisika ini akan sangat memengaruhi kurikulum penerikan fisika juga jadi di kami memang dari 1997 hingga 2009 ini konsepnya adalah kami memang membuat desain kurikulum itu sinkron antara yang pendidikan juga untuk yang penerikan jadi kami menggunakan istilah common ground fisika jadi bisa dibilang 4 semester pertama atau 2 tahun pertama itu baik mahasiswa fisika ataupun mahasiswa pendidikan fisika itu mengambil mata kuliah yang sama dengan bukti yang sama dengan dosen mati yang sama kedalaman materi yang sama baru nanti ketika mulai masuk di semester tinggi semester 5 ke atas untuk yang pendidikan fisika ini mulai mendapatkan materi-materi kependidikan fisika kemudian untuk yang mahasiswa nondik itu mulai masuk ke bidang minat jadi seolah-olah pendidikan fisika ini menjadi bidang minat di fisika jadi strukturnya seperti itu dan memang ini kurikulum kami yang terakhir itu 2019 jadi masih sangat baru sekali kemudian muncul kebijakan MPKM ini kemudian kami harus mengevaluasi kembali kurikulum existingnya roadmap yang kami terapkan sebelumnya adalah seperti ini jadi mahasiswa kami selama 4 tahun kuliah di UNJ bagi yang pendidikan itu akan melewati 4 tahapan yang tahap pertama mereka belajar tools atau metodenya baik itu matvis, komputasi, elektronika, dan ukuran kemudian masuk tahun kedua nanti mulai masuk core fisikanya mulai dari mekanika, termo, hingga reaktifitas kemudian nanti baru di tahun ketiga atau di semester 5-6 itu mulai mempelajari terapannya plus mata kuliah pilihan minat termasuk untuk anak pendidikan fisika itu mulai mengambil materi-materi ke pendidikan fisika baru nanti diakhiri dengan research experience di tahun 4 yang disitu nanti ada praktika pendidikan untuk yang pendidikan kemudian ada CPKL untuk yang murni dan deskripsi nah kemudian dengan munculnya konsep MPKM disini dimana Pak Menteri mengenalkan ada 3 semester yang diambil maka kalau dihitung-hitung maka kita hanya tersisa 84 SKS nah 84 SKS ini harus dicermati betul-betul karena ini artinya terjadi pengurangan SKS bagi kami untuk konten fisika nah karena nanti di kami 84 ini juga termasuk mata kuliah universiter jadi yang terdisa untuk prodi pendidikan fisika itu nanti yang jadi fokus kami nah di UNJ sendiri Pak Rektor sudah mengeluarkan dua peraturan rektor yang pertama nomor 5 tahun 2020 yang kedua adalah nomor 7 tahun 2020 ini tentang panduan penyusunan kurikulumnya secara rinci menyebutkan berapa SKS-nya hingga ke distribusi semesternya nah secara umum seperti ini jadi ini sedikit menunjukkan perubahan kurikulum yang harus kami lakukan dari yang sebelumnya existingnya itu terakhir kami punya kurikulum 2019 ini harus ya dievaluasi bagaimana agar bisa mengadopsi kurikulum MPKM nah memang yang berbeda sekali adalah di kami itu setiap prodi itu diwajibkan untuk menawarkan lima pola belajar ke mahasiswa jadi kami disebut sebagai pola 5-1-2 artinya lima semester di dalam prodi satu semester di luar prodi dan dua semester di luar kampus atau pola 6-1-1 6 semester di dalam prodi 1 semester di luar prodi kemudian 1 semester di luar kampus dan yang ketiga ini pola 6-02 mohon maaf ini salah ketik 6 semester dalam prodi kemudian langsung 2 semester di luar kampus nah ini disebutkan di dalam peraturan rektor bahwa kami setiap program studi itu harus menyediakan ini nah dalam prodi sendiri ini artinya nanti mata kuliahnya diselenggarakan di dalam prodi pendidikan fisika UNJ nah yang masuk dalam kategori dalam prodi ini nanti juga termasuk yang mata kuliah universiternya sementara untuk yang di luar prodi ini masih di dalam UNJ kemudian yang di luar kampus ini di luar kampus UNJ nah di peraturan rektor UNJ juga angka-angka SKS untuk setiap pembagian tadi juga sudah diberikan jadi mau tidak maut kami harus mengikuti angka disini jadi contoh untuk program studi kependidikan UNJ jadi semua prodi kependidikan di UNJ ini diberi slot SKS untuk dalam prodi ini antara 76-78 SKS dan ini sudah termasuk skripsi 8 SKS dan praktek pendidikan 6 SKS dan nanti sisanya ditutup dari SKS luar prodi dan luar kampus sehingga apapun pola yang dipilih tadi 512 611 atau 602 semua mahasiswa kependidikan di UNJ itu slot SKS hanya 76-78 untuk mata kuliah dalam prodi termasuk tadi ya sebenarnya juga termasuk dengan universitar tadi sekitar 84 Nah sehingga kalau kami kurangi dengan skripsi dan praktek kependidikan maka kami harus mencari cara bagaimana agar konten fisika itu muat dalam 62 SKS ini sudah termasuk dengan materi untuk kependidikannya materi kependidikan fisika jadi usaha yang kami lakukan kami harus merinci lagi jadi kurikulum yang sudah existing itu kami cek lagi mana-mana mata kuliah yang terindikasi nantinya bisa memunculkan adanya overlap materi di lapangan sehingga ada beberapa mata kuliah yang kami merger yang kami reduksi SKS-nya dan juga beberapa mata kuliah yang terpaksa diubah ke pilihan statusnya telah melihat tadi dari kompetensi yang sudah dikeluarkan dari AFI dengan 62 SKS artinya kami menyelenggarakan materi fisika itu hanya 3 tahun sehingga kami mencoba melinjau beberapa kampus di luar negeri karena rata-rata di Eropa itu kuliah fisika hanya 3 tahun kami ini cocok sekali untuk kami karena memang 1 tahun lagi sudah diambil untuk yang luar kampus ada beberapa kampus yang kami pinjau baik dari Delft di Belanda kemudian Jerman di Munson di UQ di Australia dan termasuk juga di fisika uksi kebetulan uksi Malaysia Universitas Pendidikan Sultan Idris ini punya kerjasama dengan program studi pendidikan fisika di UNG juga sehingga dari konsep isiena tadi yang menyusun kurikulum tadi kami tetap mengacu ke peraturan rektor termasuk konten minimal yang sudah dikeluarkan dari HFI ini sudah KKNI sehingga kami harus bergerak ke situ sehingga roadmap-nya sedikit kami ubah yang tadinya ada 4 tahapan tadi kami jadikan 2 saja jadi 2 tahun pertama itu belajar fisika termasuk pendidikan materi kependidikan di situ sehingga nanti tahun ke-3 dan ke-4 ini mulai masuk ke pengembangan wawasan luar prodi dan luar kampus ini kami anggap sebagai pengembangan wawasan sehingga mata kuliah-mata kuliah yang kemarin kami setujui ditawarkan ke siswa tersatu nantinya diantaranya adalah ini mulai dari kelompok metode ada sekitar 18 SKS kemudian untuk kelompok fisika ini 34 SKS mulai dari mekanika hingga fisikasa padat sesuai dengan kompetensi yang dikeluarkan FI kemudian untuk kelompok kependidikannya ada 35 untuk kelompok kependidikan ini nama-nama mata kuliahnya memang sudah ditentukan dari pusat dari rektorat sehingga kami tinggal menikuti saja dan ini untuk kelompok universiternya di kami ada 26 disitu termasuk kuliah kerja nyata jadi meskipun KKN dan PKL itu kegiatannya ada di luar kampus namun di peraturan rektor UNJ ini masih dinyatakan sebagai mata kuliah dalam prodi untuk menambah yang luar kampusnya tadi Maswa akan mengambil kegiatan di luar itu sehingga sebarannya mungkin kalau bisa kami tunjukkan ini untuk yang satu-satunya sebagai contoh saja yang akan kami coba tawarkan ke Maswa Kampus ya kira-kira itu Pak Ibu Pak Tuan Terima kasih Pak Tuan Terima kasih Pak Heru dan Pak Denny selanjutnya mungkin langsung saja ke Pak Sarwanto Pak Sarwanto Mohon Pak Denny di share screennya dimatikan Sambun Pak Sambun ya Silahkan Pak Sarwanto Sudah bisa ini Pak Sudah Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ratuh Assalamualaikum Prof. Mitra Prof. Heru dan teman-teman semuanya Bu Ida Pak Denny yang sudah presentasi setelah Bapak-Ibu Kaprodi di Fisika di seluruh Indonesia saya sifatnya sharing saja ya karena tadi saya sudah malah dapat masukkan dari Bapak-Ibu sekalian dari Bu Ida yang banyak sekali tadi menyampaikan bagaimana kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar atau KMMB yang ada di UPI kemudian Pak Heru dan Pak Denny yang ada di UNG serta Prog Mitra tadi dari PSI posisi kita saya sifatnya ini hanya sifat ajakan saja karena nanti di antara perhidup-perhidup fisika itu pasti ada kontaknya ada hubungannya karena memungkinkan antara perhidupan pendidikan fisika di satu berguluan tinggi dengan berguluan tinggi yang lain Anda akan bertemu karena untuk bertemu itu kan harus ada kesamaan artinya nanti mungkin ada pertukaran mahasiswa yang disampaikan oleh Prog Mitra maka peran kita yang ada di konsorsium ini yang nanti akan menyusun capaian pembelajaran lulusan makanya nanti kita sama-sama akan menyusun capaian pembelajaran lulusan yang kemarin sudah kita buat mungkin kita revisi bersama-sama kemudian OV lulusan dan nanti kita sama-sama arahnya ke sini menjadi waktan karya yang baik menunjukkan sebagai alumni sebuah perguruan tinggi alumni dari sebuah fakultas atau program studi dimana dalam bekerja sekarang ini bekerjanya kita tidak bisa menempatkan apakah harus menjadi guru atau tidak karena pekerjaan ke depan yang sebagaimana disampaikan oleh Prog Mitra tadi bekerjaannya belum tahu maka kita harus menyiapkan untuk mahasiswa itu siap bekerja setelah lulus dari Prodi Pendidikan Fisika tidak harus jadi guru kita setuju sekali tadi lalu bisa apa mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika ini kita sharing saja ada berapa yang mungkin bisa ditunjukkan oleh mahasiswa lulusan Prodi Pendidikan Fisika mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal kemudian mampu menggunakan TIK sesuai dengan kebutuhan mampu menganalisis data secara kritis kemudian kerjasama inter ataupun antar unit berkolaborasi inovasi dengan kreatifitasnya mungkin ini yang kita bisa tunjukkan sebagai seorang mahasiswa lulusan dari Prodi Pendidikan Fisika 6C yang menurut Pak Aris di sosialisasi tentang kampus Merdeka Merdeka Belajar AMMB ini yang peran kita bersama-sama untuk perlu kita sikapi Bapak Ibu dalam jangka pendek ini beberapa rektor PTN ini sudah membuat kontrakin reja dengan menteri salah satunya adalah pada tahun ini harus sudah dilaksanakan KMMB artinya mungkin yang paling yang paling dekat saja adalah pertukaran mahasiswa menurut saya jadi pertukaran pelajar yang bisa kita kembangkan karena ada permintaan dari perguruan tinggi untuk menunjukkan KPI dari rektor tadi nah karena kurikulumnya saat ini sedang berlaku berarti yang mungkin semester tadi dari Ibu Ida kemudian dari Pak Dennyi pun tadi kan untuk bisa tukar dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain atau dari perguruan tinggi yang lain itu kan masih ada semester berarti sekarang ini mungkin diantara rektor-rektor dari perguruan tinggi bahwa sekalian sudah ada yang memiliki kontak kerja dengan menteri berarti harus sudah melaksanakan KMMB ini berarti harus ada modifikasi aktivitas tetapi tetap menggunakan CPL yang lama oleh karena itu mungkin nanti dalam waktu dekat ini kita akan sama-sama membuat kerjasama mungkin antara antar prodi kalau belum ada MUE-nya atau SPK-nya kalau tadi menulut prog mitra tadi sudah ada MOU maka kita lengkapi dengan MUE sedangkan untuk jangka menengahnya mungkin kita perlu mempercepat untuk merevisi CPL pengetahuan dan keterampilan khusus di asosiasi khususnya untuk prodi pendidikan fisika lalu membuat MOU dan MUE atau SPK antar prodi antar PT untuk proses transfer berikut di sini dalam dalam jangka PND ini menurut saya yang ya ini tadi kan sudah mulai ada komunikasi mengkomunikasikan kurikulum prodi nah karena nanti kita akan coba dalam tukar menukar mahasiswa berarti prodi perlu mengkomunikasikan kurikulum prodi yang runtut mulai dari profil lulusan sampai dengan RPS sehingga ketika kita menyarankan mahasiswa untuk ke prodi yang lain di luar perguruan tinggi kita bisa mengarahkan sana berarti mungkin di forum ini kita bisa nanti sharing untuk kurikulum prodi kemudian menandai malah takuliah yang dapat diambil dari prodi yang lain dan siap melaksanakan perguruan secara daring maupun ruling maka nanti karena tukar menukar tadi di dalam konsep MMP tadi adalah 20 SKS yang utuh dalam satu semester berarti ini harus dibuat paket-paket seperti yang tadi disampaikan oleh Abad Nia dan Bu Ida tadi ada paket-paket yang bisa ditawarkan keluar maupun kalau dari dalam dari prodi ingin mengirimkan mahasiswa untuk ke prodi yang lain menyiapkan MOE kalau antar lembaganya antar UPS itu MOU maka untuk antar prodi kita menyiapkan MOE untuk jangka menengah tadi revisi CPL kita coba sama-sama nanti kemudian yang kedua menyusun kurikulum kampus merdeka bersama-sama artinya sharing tadi saya masukkan disitu dan CPL prodi diharapkan tuntas di lima semester supaya nanti semester mungkin 4 semester 5 6 dan 7 itu bisa saling tukar mahasiswa antar prodi di kelompok kita di prodi pendidikan fisika di Indonesia ini kemudian dua semester lain mahasiswa diarahkan untuk belajar di luar kampus dan aktivitas belajar di luar kampus untuk mahasiswa prodi pendidikan fisika menurut saya ini kok dalam tanda petik karena meskipun merdeka bebas untuk mengambil tetapi kalau mahasiswa yang linier dengan prodi pendidikan fisika maka kegiatan asistensi mengajar di sekolah ini merupakan bagian yang perlu diambil oleh mahasiswa prodi pendidikan fisika sehingga kalau dengan mengambil asistensi mengajar di sekolah sebagai bagian untuk profil lulusan mahasiswa pendidikan fisika maka profil prodi itu tidak terlalu jauh menyimpan berdasarkan tadi yang saya sampaikan di depan maka kita akan sharing kebijakan bagaimana kebijakan lokal di UNS mungkin UNS lebih terlambat dibandingkan dengan UPI yang sudah memiliki panduan hari hari ini di UNS baru dirapatkan di tingkat senat komisi pendidikan untuk panduan serta peraturan tentang kampus merdeka dan merdeka belajar hanya saja yang saya dapatkan informasi awal dari tim penyusun panduan KMMB bahwa 3 semester atau setara 60 SKS ini utuh untuk diambil di luar prodi makanya ini mirip dengan seperti yang tadi Pak Denny sampaikan di MGI tadi bahwa mata kuliah MKU dan mata kuliah umum dan mata kuliah penciri universitas kalau di UNS ada 14 SKS kemudian mata kuliah penciri fakultas di UNS ada 10 SKS maka kalau diambil 3 mata 3 semester atau 60 SKS ini kegiatan dari 8 merdeka belasir tadi tapi untuk UNS ini menyelenggarakan 9 ditambah dengan satu kegiatan yang lainnya yaitu bela negara maka mata kuliah profil prodi di prodi pendidikan fisika UNS itu hanya 60 SKS makanya tadi ada usulan dari prop mitra tadi bahwa MKPU jadi mata kuliah penciri universitas dan mata kuliah penciri fakultas itu bisa diambil di kelompok kuliah dari 3 semester tadi kelompok 1 semester untuk belajar di luar prodi-nya dalam 1 perguruan tinggi kalau itu bisa dilakukan maka mata kuliah profil prodi pendidikan fisika itu tidak tidak terlalu bermasalah artinya tidak terlalu sulit untuk menyusun profil prodi di prodi pendidikan fisika nah ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu bahwa intinya nanti kita akan sama-sama menyusun kalau kami di UNS saat ini mata kuliah profil prodi itu hanya 60 SKS sedangkan mata kuliah yang lain jadi ini tetap 84 karena di dalamnya itu ada mata kuliah umum dan mata kuliah kalau di tempatnya Bu Ida tadi namanya MKDK mata kuliah dasar kependidikan yang 10 SKS tadi itu kalau ini tadi bisa dilaksanakan sebagai kelompok dari 3 semester yang setara 60 SKS berarti sudah 1 semester berarti ini sekitar 24 nanti menjadi mata kuliah yang ada di perburuan tinggi di luar prodi maka mata kuliah prodi itu ini berarti masih ada sekitar 80 SKS mata kuliah prodi dengan demikian kurikulum yang lama yang kita susun tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh dengan adanya merdeka 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 berdasar ini terima kasih itu yang dapat saya sharingkan kita nanti sama-sama akan berdiskusi tentang KMMP terima kasih Pak Etang baik terima kasih Pak Sarwanto Bapak Ibu sudah ada tiga tim tadi memaparkan tentang masing-masing kondisi di kampusnya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tadi ada yang nulis di chat itu Ibu Sri Jumiani kami persilakan Ibu Sri silakan Bapak Ibu Sri saya terima kasih terima kasih Pak Kental kesempatannya kepada seluruh narasumber terima kasih banyak masukan dan referansi di tempat kami kami dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sen Al-Quran Jawa Tengah di Monosobo kebetulan mulai bulan ini Juni sebelum Juni itu kami sudah mendapatkan kuku panduan dari Universitas untuk segera menyusun kurikulum kampus merdeka ini dan insya Allah besok kami sudah harus menyampaikan apa progres di workshop kurikulum merdeka di kampus kami mungkin langsung pertanyaannya ke siapa Bu ini ini sebetulnya saya mencatat banyak pertanyaan dari yang disampaikan tadi tetapi secara umum memang sebetulnya kalau pandangan yang pertama ada yang disampaikan Pak Sarwanto guru saya memang betul kalau dilihat secara keseluruhan sebetulnya dengan adanya konsep kampus merdeka ini lebih memudahkan lebih memuatkan kurikulum KPNI yang sudah disusun yang tadinya mungkin beberapa program yang tidak ada di SKS seperti misalnya proyek kemanusiaan yang sering kita lakukan atau kenyikawanan sosial itu sekarang di SKS artinya memang dengan kurikulum merdeka ini kita lebih dimudahkan semua kegiatan tridharma itu di SKS begitu cuma permasalahannya saya mencoba mencoba menyusun ini keraguan saja nanti mohon penguatan seperti yang disampaikan Pak Denny dari UNY saya mencoba menyusun kurikulum dan di tingkat prodi itu hanya sekitar 62 SKS sama dengan di UNY dan di UNS tadi sekitar 60 dan tidak mengurangi mata kuliah di kurikulum KPNI yang sudah saya buat cuma karena jatahnya di prodi hanya sekitar 60 kan akhirnya SKS-nya tidak gemuk jadi dua semua begitu saya berpikir kompetensi inti keprodian itu kan otomatis terkurang artinya memang tujuan di awal tadi saya berpikir sendiri berarti memang kompetensi inti keprodian itu tidak seperti dulu agak terkurangi dan tadi disiapkan memang untuk bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang sudah disampaikan tadi mohon maaf Bu Sri mungkin bisa langsung Bu karena masih banyak teman-teman yang lain saya banyak tanya maksud saya maksud saya pertanyaannya yang terkait dengan SKS ini penguatan di bagian itu jadi kompetensi inti dan kompetensi tambahan ini harus seperti apa kami sebagai pengelola prodi ini terkaitannya dengan profil dan CPL dan CPL tadi di bagian mana yang harus dikuatkan begitu mohon dari keempat untuk menguatkan kami nah kemudian yang kedua sistem format tadi format yang disampaikan di UNY Pak Denny terima kasih sekali banyak referensi ya tadi ya seperti itu mohon penjelasan yang bagian kami lihat di panduan itu adalah sistem sistem blok dan sistem non-blok mohon Pak Mitra penjelasan yang terkait dengan ini itu yang seperti apa walaupun di tempat kami untuk format ini sudah ada panduan di Indonesia kita tinggal mengikuti cuma mungkin kami butuh referensi yang lebih jelas begitu kemudian selanjutnya ada banyak tadi ya selanjutnya mungkin tadi sudah banyak referensi sih tidak perlu saya tanyakan semuanya saya mencatat ada ada 12 pertanyaan tetapi sudah beri kaparan materinya nanti dikirim saja bertanyaannya ya oke tanya teknis saja jadi tadi kan sudah cukup jelas SKS yang harus kita buat begitu ya cuma mungkin perlu secara teknis yang 40 SKS yang 8 kegiatan itu itu untuk pembagian SKSnya mungkin mohon ada gambaran itu merupakan opsional atau nanti sudah dari 8 kegiatan itu kita buat begitu atau seperti apa sementara terima kasih Ibu Sri Jumiani mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kami persilakan ya silakan siapa ini terima kasih Assalamualaikum 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 yang saya hormati perkenalkan saya Syahrul Sehana dari Universitas Terulaku saya ingin bertanya ini Pak dua hal saja pertama tentang apa namanya MOU kerjasama antar lembaga ini misalnya antara pendidikan fisika Terulaku dengan pendidikan Prodi Pendidikan Fisika Unsri misalnya ketika ada kerjasama yang dibuat kira-kira gimana itu Pak terkait dengan aspek pendanaannya Pak apakah misalnya ketika mahasiswa kami dari Tadulaku ini memprogram mata kuliahnya Pak Ketang misalnya media pembelajaran tentu saja di Unsri beliau sudah mungkin punya beban mengajar yang cukup besar kalau ditambah satu kelas lagi tentu bebannya jadi besar kalau ini terakumulasi se-Indonesia ini kan punya dampak konsekuensi tertentu olehnya mungkin apakah dalam konsep merdeka merdeka belajar kampus merdeka ini sudah dipikirkan aspek pendidikan apakah free merdeka merdeka dalam arti yang tidak bayar sama sekali atau mahasiswanya merdeka dosennya yang tidak merdeka dosennya yang dijajah ini yang saya mungkin perlu kita oke yang bagus Mas Arun dosennya dijajah ini berdeka tapi dosennya dijajah maksudnya pekerjaan yang muncul ya itu barangkali Pak saya rangkum pertanyaan saya yang dua menjadi satu pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Sarul kami buka lagi masih ada silahkan Bapak Ibu terima kasih silahkan Pak Warsono terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu pertanyaan saja terkait dengan apa namanya skema yang kita tawarkan jadi plannya lima semester di Brody kemudian satu di luar Brody dalam kampus dan dua semester di luar kampus nah kalau apa namanya istilahnya ini karena di perguruan tinggi wajib menyediakan itu kemudian kalau mahasiswa merupakan pilihan apakah nantinya kalau dalam pelaksanaannya seandainya mahasiswa itu tidak penuh mengambil misalkan untuk yang dua semester di luar kampus atau 40 SKS itu boleh tidak artinya skemanya tidak 5-1-2 tapi bisa mungkin 5-1-2-nya kurang itu boleh enggak atau memang betul-betul merdeka jadi itu hanya yang disediakan oleh perguruan tinggi mereka punya kebebasan yang betul-betul bebas atau memang dia tetap harus mengambil misalkan paket 20-20 dan dan itu harus harus diambil itu saja saya kira baik-baik terima kasih pak sudah dapat pertanyaannya silakan bapak ibu satu lagi kalau ada pertanyaan lagi bapak ibu masih punya 15 menit kurang lebih silakan ada bapak ibu yang ini tanyakan kalau tidak ada mungkin kita langsung saja ini masih ada prof mitra ya iya pak iya iya mungkin prof mitra dulu bisa menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi prof silahkan prof terima kasih pak tadi yang terakhir itu masalah apakah dua semester di luar perguruan tinggi itu wajib diambil tadi di awal sudah saya informasikan bahwa itu adalah buat mahasiswa itu pilihan dia boleh ngambil boleh enggak ngambil yang enggak boleh itu adalah dia ngambilnya setengah semester enggak bisa jadi bulat dia ngambil nol semester satu semester atau dua semester gitu jadi itu itu pilihan tapi begitu dia ngambil dua semester maka perguruan tinggi harus memfasilitasi gitu pak nah itu itu masalah apa tadi ya jadi memang kalau kini prof kalau 10 SKS misalkan itu tapi dia mengambil satu dua semester tapi tidak penuhnya setengah semester enggak mungkin kan harus bulat jadi dia itu ini digital pak enggak bisa enggak bisa seporo-seporo sebagian-sebagian enggak bisa ya jadi jadi angkanya itu angka digital nol satu atau dua gitu aja oke nah itu ya terus apa lagi yang ke saya ya tadi yang ke itu yang terkait dengan pendanaan tadi bro dari Pak Saru jadi memang kayaknya itu salah satu bagian yang cukup cukup room itu masalah pendanaan karena apa karena perguruan tinggi kan beda-beda kosnya beda-beda ya jadi disitulah nanti pentingnya MOU nanti bagaimana itu ya jadi jadi nanti disitu kaitannya ke policy daripada perguruan tinggi nah ini jadi memang memang kalau pendanaan ini apa itu dari masing-masing misalnya gini kalau misalkan seseorang ngambil satu semester di UP gitu ya dari dari UNY misalkan di UP nah UP kan sudah punya aturan satu semester itu berarti UKT-nya berapa ini sudah ya kalau yang kalau yang umumnya ya ikutin aturan dari masing-masing jadi gitu ya tapi nanti dengan adanya MOU mungkin disitu ada diskresi disitu nah mungkin disitu jadi disini itu pentingnya makanya kenapa ada MOU dulu ya dengan ada MOU maka masalah pembiayaan gala macam sudah dibicarakan di awal di depan ya yang jelas saya belum pernah dengar sih dari kementerian mau bayarin itu belum ada belum dengar saya nanti bisa bisa kedodoran kementerian tapi saya kira itu adalah apa yang pertama masing-masing punya pemberbeda tapi yang kedua memang nanti kesepakatan dari masing-masing perubahan tinggi itu masalah biaya saya kira itu nah ini ini yang bagian yang sekiranya bagian yang yang apa yang yang perlu dicermati gitu misalkan ada satu perubahan tinggi yang dari daerah biayanya UKT-nya rendah terus dia mengambil ke katakanlah ke ITB yang UKT-nya juga tinggi di ITB itu nah itu itu gimana nah ini 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 saya kira ini apa pertama antar perubahan tinggi kedua kalau nanti dari kementerian ada dukungan yaitu Alhamdulillah tapi kita berpikirnya normal aja dulu jadi masing-masing punya ini nanti dipecahkan dengan MOU dan PKS itu masalah biaya baik ada lagi Pak yang untuk saya Pak mungkin yang pertama dari Ibu Sri tadi untuk Pak Deni tadi Pak mungkin langsung ke Pak Deni atau Pak Sarwanto tadi rasanya terkait dengan format sistem blok dan non-blok kemudian yang lain-lain silahkan Pak Deni mungkin tadi bisa monitor pertanyaan Ibu Sri Jumiani tadi jadi Pak Tuan Dukun jadi kalau yang saya cermati tadi pertanyaan dari Ibu Sri memang tantangan mengisi yang 62 SKS tadi jadi memang bagaimana membuat konten fisika dan pendidikan itu muat dalam 62 SKS itu ya tadi di kami memang mencoba untuk meminimalisir overlay materi sehingga cara yang paling logis ya hanya dengan mengurangi SKS artinya memang nanti materi yang disampaikan itu benar-benar yang pokok saja sementara materi pengayaannya mungkin nanti bisa diambil di mata kuliah tambahan jadi kalau di UNJ sendiri mungkin seperti itu mungkin itu Pak Pak Deni baik-baik agak tambahan Pak Sarwanto sepertinya ke Pak Sarwanto juga tadi Ibu Sri Jumini tadi kaitannya dengan 62 SKS matahulah kudina berarti tadi sampaikan oleh prop mitra tadi bahwa dua semester mengambil di luar itu kan adalah hak dari mahasiswa hak dari mahasiswa artinya mahasiswa itu kan boleh mengambil haknya untuk kuliah di luar prudinya tetapi kita di prudi kita memiliki wajiban untuk menyediakan mata kuliah yang menyediakan peluang mahasiswa untuk bisa keluar atau menyediakan peluang untuk mahasiswa masuk termasuk menyediakan mata kuliah yang untuk mahasiswa kita yang tidak ingin keluar maksudnya begitu oleh karena itu tadi yang saya sampaikan kita yang mengisi dua semester tadi yang 40 SIS lagi kita akan bisa sharing suaranya kecil Pak Sarwanto suaranya Pak Sarwanto padahal sudah sudah full maksimum agak didekatkan naiknya Pak oke sudah 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 full Pak sudah ya ya silahkan Pak lanjut lanjut oke 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 20 semuanya ini jadi tadi saya ulangi lagi bahwa kita antar uji pendidikan fisika berarti perlu sharing untuk maka kuliah yang yang dikemas di dalam 20 SKS dalam satu semester tadi karena 20 SKS tidak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan gitu atau tadi puluhan bulan seperti oleh promenet makanya dua semester atau 40 SKS ini perlu kita siapkan ke mahasiswa kita maupun mahasiswa dari prodi yang lain dari prodi prodi fisika pendidikan fisika atau mungkin mahasiswa dari prodi yang lain untuk ke prodi kita ini kewajiban kita dan memberikan peluang pada mahasiswa kita untuk mengambil di luar sedangkan bagi mahasiswa ini merupakan pilihan berarti kan tetap nanti ada mahasiswa yang tetap akan belajar di prodi kita makanya peluang tadi Bu Sri tadi khawatir kalau profil tulusan itu tidak terpenuh ya tetap tertemuin menurut saya karena kita menyiapkan wajiban kita menyiapkan kurikulum di prodi pendidikan fisika secara utuh begitu Bu Sri saya silahkan Pak Heru silahkan Pak Heru terima kasih jadi perkaitan ini mohon maaf Mitra jadi berbeda dalam hal apa yang disebut tadi mengambil di program studi di luar apa di dalam perguruan tinggi jadi kami tidak menggunakan pendekatan major dan minor tidak seperti dulu mungkin tidak menggunakan major dan minornya jadi yang yang di luar di dalam program studi seperti seperti contoh mohon maaf kami diuntungkan Alhamdulillah di jurusan pendidikan fisika itu ada program studi fisika ada program studi pendidikan fisika maka kalau yang dari mahasiswa pendidikan fisika ingin memperkuat kefisikaannya ini juga jawab busri maka di pendidikan fisika itu disediakan mata kuliah-mata kuliah yang memungkinkan dari mahasiswa pendidikan fisika untuk mengambil memperkuat jadi jadi 20 SKS itu tidak menjadi bulatnya tidak hanya di pendidikan fisika tapi bisa saja di program studi lain selama dia masih dalam apa namanya perguruan tinggi itu cuma memang dari sisi administrasinya memang agak rovet jadi dari sisi administrasinya jadi mohon maaf kami tidak menggunakan pendekatan major dan minor seperti itu terima kasih terima kasih Pak Eru baik Bapak Ibu masih ada kesempatan mungkin beberapa pertanyaan kami persilahkan silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada satu dua ya silahkan siapa nih Pak Nyoto ya ya silahkan Pak Nyoto burun pendapat saja saya kira saya Nyoto dari Universitas Muhammadiyah Metro kami ini memang belum mulai tapi ini bayangannya sangat sangat banyak pertama terkait yang tadi disampaikan Pak Mitra 20 SKS itu digital digit tidak tidak boleh diambil separuh tadi dari UPI juga membuat pilihan 20 SKS itu apa saya kira kalau memang seperti itu harusnya 20 SKS itu misalnya tadi sudah dicontohkan pendidikan itu memang harusnya kompetensi yang ditawarkan dari masing-masing kelompok itu sehingga misalnya dari TB mengambil ke UPI itu harus lengkap 20 SKS karena bidangnya bidang pendidikan untuk menguasai pembelajaran mungkin itu ya kemudian yang berikutnya yang barangkali perlu di komunikasikan itu memang tadi benar ya biaya ini akan ruwet ini urusannya kalau yang dari 8 itu barangkali yang pertukaran pelajar ya perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kalau yang lain-lain seperti kewirausahaan dan sebagainya barangkali itu nanti bisa di masing-masing pro dibangunnya seperti apa itu mungkin yang saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak boleh menyampaikan Pak Ketan iya silahkan siapa ini Pak Sam Pak Sam silahkan Pak Sam baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibi yang saya hormati mungkin sekedar sharing ya tadi pertanyaan terkait pembiayaan kalau di kami kebetulan kemarin itu sudah diputuskan jadi bulat bahwasannya pembiayaan itu kalau kami kan kebetulan dengan ITB dan kawan-kawan itu PTNBH ya jadi Pak Rektor itu sudah bertemu di sebelah PTNBH dan akan menanatangani MOU jadi semua PTNBH itu akan sudah ada MOU nanti perkukarannya blablabanya itu sudah dibicarakan level rektor bukan level pro D itu kalau yang kemarin kami mendapatkan keputusan seperti itu terus yang kedua kalau misalkan kami mau kerjasama sesama level LPTK jadi non PTNBH misalkan kami dengan UNJ atau UNJ atau yang lainnya itu memang harus ada kebijakan lagi nanti rektornya harus ada MOU dulu jadi tidak bisa langsung SPK itu pengalaman kami seperti itu jadi kalau SPK itu level pro D kalau MOU level universitas antar rektor kalau MOE antar fakultas jadi nanti Bapak Ibu ini kan kebetulan kabuti semua di sini jadi kita bisa menyepakati itu level SPK berarti kita menandatangani semua SPK-nya nah itu diizinkan kemarin dirabat kalau antar pro D silahkan yang aktif pro D-nya masing-masing mengontak untuk lewat asosiasi atau lewat PSI jadi pengalaman kami seperti itu tapi kalau mau bulat bulat pun masuk berarti harus ada MOU antar rektor kalau PTNBH kami mendengar dan disampaikan oleh apa namanya tim SPK kami kurukulun itu sudah akan ditandatangi antar rektor PTNBH jadi tinggal nanti masalah POA dan seterusnya seterusnya itu sudah akan diurus oleh tim dari level universitas jadi bukan level pro D lagi kebayang saya kalau nanti pro D mengurusin juga pembayarannya juga gitu kan padahal kita mengurusin masalah akademik kan nah itu maksudnya jadi kita jangan diposikan masalah apa namanya non akademik kalau pengalaman kami seperti itu Pak Geta baik-baik terima kasih informasinya dan pencerahannya Pak Sam silahkan Bapak Ibu kalau masih ada satu dua pertanyaan ini sudah jam pukul 15 gimana Bapak Ibu silahkan iya iya Pak silahkan Pak oh iya tadi mengenai ini ya Pak kurikulum inti kan jadi kan itu 60 SKS memang itu kan kayaknya kecil sedikit sekali ya untuk memberikan warna daripada pro D kalau biasanya kan kurikulum inti kan 80 sampai 100 gitu nah ini memang kalau di kami itu salah satu jalan keluarnya itu jadi kuliah-kuliah yang yang apa yang diambil di luar dalam perguruan tinggi itu bisa kita 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 apa kita ini kan sebagai yang 20 SKS itu gitu loh itu bisa gitu bisa juga nanti kalau misalkan ada kuliah-kuliah yang memang pro D itu punya kuliah pilihan yang bisa diambil di luar ya misalkan matematika itu memang warna dari luar itu perlu banyak itu bisa dipakai itu satu yang kedua misalkan dari delapan kalau kita lihat delapan yang itu itu misalkan ada satu yang saya kira selalu ada selalu bisa apa itu tugas akhir nah tugas akhir bisa kita berbanding yang itu yang 40 SKS itu bisa ya apapun yang diambil kalau dia misalkan ngambil riset udah jelas kalau dia ngambil misalkan dia mengajar itu kan bisa juga jadi tugas akhir nah ini hal yang bisa kita apa kita siasati sehingga jangan sampai nanti warna pro D itu apa terlalu kecil kan itu nah itu yang saya kira bisa dilihat mana yang memungkinkan untuk memberikan ciri pro D nah ini ini yang saya kira bisa dilakukan oleh pro D sehingga warna pro D itu tidak habis dengan warna-warna yang lain ini ini kan kalau yang namanya ciri kan harusnya 2 per 3 nya harus lebih besar kalau 60 kan itu di bawah 70 kurang dari separoh memang warnanya akan apa akan pudar di situ nah disinilah saya kira yang bisa disiasati bagaimana yang 20 SKS yang diambil di luar pro D itu itu bisa dimasukkan dalam ini jadi kalau misalkan oke lah hak dia ngambil di luar pro D tapi kita mengarahkan gitu itu mungkin masih memungkinkan nah ini ini saya kira yang yang apa supaya jangan sampai nanti warna pro D nya hilang nah kemudian menjawab pertanyaan Pak Pak Heru tadi ya jadi saya itu hanya cara berpikir Pak Heru bukannya kembali ke zaman dulu masa yang apa major dan minor bukan hanya cara berpikir kita mengelompokkan supaya mudah melihatnya ya itu pun dihilangkan sebenarnya tidak masalah tapi tapi dengan cara itu kita bisa mengelompokkan sehingga lebih mudah buat kita untuk berpikir saya kira itu aja terima kasih terima kasih mungkin ini ada pertanyaan titipan dari kawan-kawan Bapak Pak Prometra dan Bu Ida mungkin Bu Ida apakah dalam waktu dekat ini asosiasi itu masih konsisten dengan CP yang selama ini atau mau kira-kira akan ada revisi CP terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini kira-kira gimana Mitra jadi kalau kami lihat itu sebenarnya kan dari awal tadi saya jelaskan Kampus Merdeka itu tidak merubah kurikulum sebenarnya kalau kami lihat artinya KKNI yang disitu kita sudah rumuskan apa yang harus ada untuk jadi Prodi yang memberikan ciri itu tidak perlu berubah jadi kita tidak perlu merubah itu yang perlu kita melakukan penyesuaian saja karena di dalam KKNI yang kita rumuskan itu kira-kira sekitar 60-70% yang memberikan ciri daripada Prodi jadi kalau kami melihatnya kita tidak perlu merubah lagi yang sudah kita buat itu juga sudah cukup lama itu kita buatnya dengan Kampus Merdeka saya kira yang perlu adalah penyesuaian saya kira itu terima kasih baik terima kasih Bu Ida mungkin ada yang disampaikan Bu Ida Bu Ida baik tidak ada silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan ya sedikit silakan oh iya silakan Bu Ida ya terima kasih saya juga banyak belajar dari pemateri yang lain juga dari masukan tapi terutama betul sekali ini ada ada aturan yang harus ditetapkan oleh perguruan tinggi oleh fakultas begitu dan oleh Prodi Bapak Ibu jadi ketika implementasi yang terkait dengan akademik jadi itu program studi kenapa karena kita harus merumuskan kesetaraan SKS tadi konsersi SKS nah kalau di kami barangkali ya Pak Sam Sudin ketika anak memilih proyek riset itu seperti apa walaupun nanti dituangkan di dalam SPK nah itu yang barangkali kalau sudah ada itu sudah kalau kami sudah jalan saja untuk yang pilihan yang pilihan yang kampus merdeka justru yang harus disepakasi atau harus dibuat itu adalah bagaimana secara 20 SKS misalnya dia pilih proyek riset dia pilih dan lainnya dan itu harus secara dengan tempat atau institusi mahasiswa pilih jadi kalau saya sih lebih baik berdasarkan pengalaman jadi institusi mana yang sudah sudah apa namanya sudah terbiasa menerima atau apa namanya kerjasama lembaga yang di luar UPI itu kayak kami seperti LIPI 8 dan sebagainya itu kan artinya sebenarnya sebelumnya sudah punya MOU sudah biasa kerjasama nah itu di apa namanya disepakati di dalam SPK soalnya kalau di institusi baru bisa jadi memang agak sulit jadi kita bisa memilih Bapak Ibu institusi mana yang relevan dengan pun ada pertanyaan di dalam grup bahwa ketika kita memilih mahasiswa memilih memilih apa namanya KKN tematik misalnya kalau kami itu sebenarnya sudah ada di bawah LPPM jadi tinggal kembali lagi disetarakan menjadi 20 SKS jadi ketika konversi mata kuliah 20 SKS itu isinya apa itu yang harus disiapkan begitu dan ini mungkin Bapak Ibu juga bisa bersama-sama share di forum diskusi ini kalau kita sudah menyiapkan SKS 20 SKS untuk kegiatan 8 kegiatan itu apa saja itu juga baik menjadi forum diskusi karena itu juga nampaknya perlu disiapkan demikian terima kasih baik terima kasih Ibu Ida gimana Bapak Ibu ini sudah pukul 15.08 atau kita cukupkan diskusi kita karena memang cukup diskusi sekali ini mungkin tidak cukup nanti akan kita rancang lagi untuk diskusi diskusinya akan datang kami minta closing statement dari Prof Mitra untuk sekaligus menutup kegiatan silakan Bro terima kasih Alhamdulillah kita sudah membicarakan tentang kurikulum kampus mereka mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan pencerahan buat kita semua dan kita sama-sama belajar mudah-mudahan dengan demikian memberikan kita untuk melaksanakan kurikulum kampus mereka menjadi lebih lebih jelas lebih cepat sehingga kita tidak pusing sehingga itu terima kasih untuk semua pikirannya kalau ada salah kata mohon maaf kita tutup Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir Bapak Ibu ya oh iya bisa diisi lagi Pak dipotoran dulu dipotoran dulu Pak gimana dipotoran dulu Pak Gapang Pak Gapang oh iya iya siap siap oke foto ya satu dua tiga saya share ke grup oke saya share ke grup halaman kedua jangan lupa Pak ikut iya siap siap ini oke bentar sudah halaman kedua ini banyak yang tidak menampilkan live-nya masalah oke oke sudah sudah live sekarang sudah live sekarang saya butuh lagi oke untuk laporan Bapak Ibu ya oke ya lagi masih ada empat halaman Bapak Ibu satu lagi ya ternyata cukup rame cukup rame mungkin ini jadi PKR kita Pak Sarwanto ya kita dari Lampung kemarin belum terrealisasi oke siap siap Pak Gapang segera kita tidak lanjutin mungkin nanti kita tidak lanjutin Bapak Ibu oke mohon maaf untuk grupnya barangkali saya pendatang baru oh iya semua pendatang baru Pak kamar ada kamar ada yang pendatang gelap ya oke ini nampaknya sudah sudah cukup 4 slide mungkin bisa senyum lagi untuk yang slide pertama ini untuk foto 1 2 3 oke oke terima kasih Bapak Ibu atas kesedihan mungkin nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya dan rekaman ini nanti akan saya share di grup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita migrasikan semuanya ke forum ini Bapak Ibu ya 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 oke jadi biar satu pintu nanti Bapak Ibu oke nanti semuanya dijadikan admin biar bisa mengundang ini terus ada pertanyaan ini Pak Sarwanto ya apakah forum ini hanya untuk Kaprodi atau bisa juga untuk dosen gitu pertanyaannya ya ya menurut saya terlalu rame Korprodi saja ya Kaprodi kita bisa meneruskan ke dosen gitu Korprodi dan mantan Korprodi mungkin disini ya oke oke silahkan Bapak Ibu kalau mau lab nanti mungkin ada juga forum Pak Sarwanto untuk apa kerjasama jurnal dan yang tadi iya betul Pak itu yang sangat perlu ya oke terima kasih Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk silahkan oke terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih.